Kembali ke channel Ozone, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang menarik Buku yang penuh kebijaksanaan dan ajaran kebenaran Buku berjudul 4 pelajaran dari Leo Fan Dan saya coba bila-bila buku ini, kita akan melihat isi dan apa yang terkandung dalam buku ini Buku ini diterbitkan oleh Yasayasan Dharma Abadi Semarang Empat pelajaran dari Leo Fan, kebagikan, kunci untuk merubah nasib, sangat menarik Pelajaran pertama, hukum dasar tentang nasib Semuanya adalah karma sedikut pun bukan upaya manusia Sebuah pertanyaan yang bagus Dan saya baca isi dari buku ini Saya dalam pulung Leo Fan sudah tidak mempunyai ayah sejak usia muda Ibu berpendapat bahwa dengan mempelajari ibu pengobatan akan merupakan jaminan untuk masa depan Apalagi sekaligus akan dapat menorong orang lain Dengan memiliki keterampilan saya tidak perlu lagi khawatir untuk mempertahankan kehidupan Di samping itu saya menjadi terkenal Sesuai dengan harapan yang dimiliki pada ayah Jadi saya menuruti kendak ibu dan melepaskan impian saya menjadi seorang terpelajar yang lulus pada ujian kerajaan Agar dapat bekerja sebagai seorang pejabat pemerintahan Suatu hari dalam perjalanan saya bertemu dengan seorang tua di kuil nega penghibur Dia mempunyai jenggut yang panjang dan kelihatan arif bijaksana Saat saya memberi hormat kepadanya Dia memberitahu kepada saya Anda seharusnya menjadi orang yang terpelajar Anda ditadbirkan untuk menjadi pejabat pemerintahan Tahun depan Anda akan lulus dan ujian tingkat pertama Mengapa Anda tidak berusaha belajar Saya menjelaskan alasan saya dan kemudian menanyakan namanya Orang tua tersebut berkata Saya bermagakong dan dari provinsi Yunan Saya mempunyai suatu buku penting di bidang astrologi Dari buku tersebut saya mewarisi pengetahuan dari Sochi Dan saya akan meneruskannya kepadamu Kemudian saya mengundang Tuan Kong ke rumahku Dan memperkenalkannya kepada ibuku Ibu berpesan untuk melayaninya dengan sebaik baiknya Dan menguji kemampuan orang tua tersebut Dalam melakukan peramalan Tentat dia selalu benar baik dan kejadian besar Maupun kejadian sehari-hari Karena saya menjadi yakin akan apa yang dikatakannya Sebagai takdirku Dan saya mulai belajar untuk persiapan ujian tahun berikutnya Saya mengkonsultasikan hal ini kepada saudara sepuku Shen Dia merekomendasikan seorang guru Tuan Yi Hai Gu Yang mengajar di rumah salah seorang temannya Selanjutnya saya menjadi murid Tuan Yi Tuan Kong kemudian membuat beberapa perhitungan untuk saya Dia berkata di tingkat daerah kamu akan berada pada peringkat 14 Di tingkat regional kamu akan mendapat peringkat 71 Dan di tingkat provinsi kamu berada pada peringkat 9 Tahun berikutnya pada ketiga ujian tersebut Ternyata peringkat saya adalah tepat sama dengan yang diramalkan Tuan Kong Saya kemudian memintanya untuk meramalkan seluruh sisa hidup saya Tuan Kong meramalkan ujian apa saja yang akan saya lewati Kapan saya akan lurus ujian-ujian tersebut Kapan saya mulai tugas dan kapan saya akan dipromosikan Akhirnya saya ditunjuk sebagai hakim di provinsi Sichuan Sesudah bertugas selama 3,5 tahun pada posisi tersebut Saya pensiun dan pulang ke kampung halaman Dan hidup sampai usia 53 tahun dan meninggal pada tengah 14 Agustus pada waktu So Sayangnya saya tidak akan mempunyai putra Dengan sama saya mendengar dan mengingat penjelasannya Sejak saat itu hasil dari semua ujian adalah persis sama dengan yang diramalkan Tuan Kong Tuan Kong juga meramalkan saya menerima gaji Sebesar 91 dan 5 tau beras pada suatu kedudukan Sebelum saya akan dipromosikan ke kedudukan selanjutnya Pada saat saya sudah menerima 70 tau beras Atasan saya Tuan Tu merekomendasikan saya untuk dipromosikan Dan saya sudah mulai mengira bahwa raman Tuan Kong akan mereset Tetapi ternyata raman tersebut benar Rekomendasi tersebut ditolak oleh Tuan Yang Yaitu atasan dari Tuan Yi Dan saya tidak dipromosikan sehingga beberapa tahun kemudian Dan saat saya menghitung seluruh jumlah beras yang saya terima Ternyata tepat berjumlah 91 dan 5 tau Mewesat itu saya yakin bahwa baik promosi maupun kemakmuran mempunyai saatnya masing-masing Termasuk kehidupan dan kematian Semuanya sudah dipastikan Saya menjadi lebih tenang dalam hasrat untuk memiliki apapun Tahun tersebut Sesudah mendapat promosi Saya dikirim ke Ibu Kota Utara selama satu tahun Di situ saya menjadi tertarik terhadap meditasi dan kehilangan hasrat untuk belajar Dalam bab pertama ini diceritakan Leo Fan berkenalan dengan seorang peramar bernama Tuan Kong Dan Tuan Kong meramalkan nasibnya dengan sangat tepat Sangat-sangat tepat Jadi dari situ dia mempelajari Dia merasa yakin bahwa hidup nasib dapat diramalkan dan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa Itu poin-poin yang saya dapat dari bab pertama Kita lanjut ke bab selanjutnya, bab kedua Karma dibentuk oleh diri sendiri Semuanya tumbuh dari hati Itu judulnya Pada akhir tahun tersebut Saya harus mulai belajar dari sekolah tinggi kerajaan di Ibu Kota Selatan Saat saya kembali ke Nanjing Suatu hari saya mengunjungi Yun Wu Hui Seorang pendeta Jen dari Gunung Cisa Kami duduk saling berhadapan selama tiga hari tiga malam Tidak merasa mengantuk Pendeta Yun berkata Orang yang biasa tidak berhasil mencapai kebijaksanaan dan kesukian disebabkan oleh banyaknya pikiran yang mengganggu dan juga terlalu banyaknya keinginan Selalu ada penyebab dari ketidakberhasilannya Saya menjawab Tuan Kong telah melamarkan hidup saya Baik untuk promosi kehidupan maupun kematian Seluruhnya sudah diatur sehingga tidak ada yang perlu dipikirkan Dan keinginan atas sesuatu juga merupakan kesiasiaan Keinginan dari sesuatu juga merupakan kesiasiaan Poin yang harus ditangkap disini Liu Fang Sudah sangat yakin bahwa semua sudah diatur Masih hidup mati, rejeki, kesialan, keberuntungan, dan lain-lainnya sudah diatur Jadi apa lagi yang perlu diresalkan, dipikirkan Saya lanjutkan lagi Yun menjawab Orang yang biasa dikendalikan oleh energi yin dan yang Sehingga orang yang biasa tersebut Masihlah di dalam puasa dari takdir Tetapi untuk orang yang sudah berbuat kebaikan yang luar biasa Nasib tidak lagi dapat Mengendalikannya Sama saja jika seseorang melakukan sesuatu yang sangat buruk Takdir juga sudah tidak mengendalikannya Selama 20 tahun terakhir Anda sudah dibatasi oleh ramaran dari Tuan Kong Sehingga Anda tidak mampu merubah takdirmu Barang sedikit pun Anda masih juga merupakan orang awam yang biasa Padahal saya mengira bahwa Anda mestinya Dapat menjadi seorang yang penuh kebijaksanaan dan mencapai kesempurnaan Melanjutkan perkataan Yun mulai tertawa Yun coang partisi jen Menjelaskan kepada Leofan Bahwa ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang sangat Jahat Sangat baik Kita dapat merubah takdir Merubah jalan hidup Dia mengira bahwa Leofan telah mencapai kebijaksanaan tingkat meditasi yang tinggi Namun Apa dia sadari Kelelaan Ketulusan Leofan Sikapnya melepaskan keduniawian Masih merupakan Sifat berserah diri pada nasib Bukan pada poin bahwa Leofan mencapai kebijaksanaan Dalam Spiritual Intraktualnya Jadi Biksu Yun ini Mulai tertawa Saya kemudian bertanya kepadanya Apakah benar bahwa nasib dapat dirubah Dan orang dapat Melepaskan diri dari nasib Yun berkata Nasib diciptakan oleh diri sendiri Bentuk kita diciptakan oleh hati kita Pikiran kita Nasib baik dan buruk juga ditentukan diri sendiri Nasib baik dan buruk juga ditentukan diri sendiri Demikian dikatakan dalam semua buku-buku lama Yang mengajarkan kebijaksanaan Dalam sutra tertulis bahwa Jika Anda berdoa untuk mendapatkan kemakmuran dan ketenaran Mempunyai seorang putra dan putri Atau panjang umur Anda akan mendapatkannya Ini bukannya kebohongan Karena perkataan yang palsu Merupakan suatu dosa besar dalam ajaran Buddha Karena tercatat dalam kitab putri Itu pastilah benar Begitu penuturan dari Yun Saya kemudian menjawab Mechus telah mengungkapkan bahwa Setiap orang Tak hanya boleh mengharapkan sesuatu yang di dalam batas kendalinya Dengan kata lain Kebagikan, keramahan, ketulusan Ada hal-hal yang dapat dibina Tetapi jika berbicara tentang kemakmuran Ketenaran Kedudukan Bagaimana hal tersebut dapat dicari atau diminta Diminta Yun menjawab Menchus benar Tetapi Anda belum memahami inti ajarannya Patriot Jun yang keenam Wineng telah berkata bahwa Semua ladang kebajikan Tidak melebihi satu inci persegi yang kecil Pencarian harus dilakukan ke dalam Kedalam hati kita Dengan cara demikian Akan dapat menyatu dengan segalanya Yang di luar Hanyalah merupakan refleksi Daripada yang di dalam Jika kita mencari Kedalam hati Dan mempraktekan berbagai jalan kebajikan Dengan sendirinya penghormatan dari orang lain Akan didapat Demikian juga dengan kedudukan dan kemakmuran Jika kita tidak mampu melihat ke dalam Dan tidak mengendarikan pikiran sendiri Tetapi hanya mencari bentuk luar Maka walaupun perencanaan diragukan Dengan baik Sasaran tetap tidak akan dapat dicapai Disini kita melihat penjelasan dari Yun Bawa Semuanya berbalik kepada Pribadi hati diri kita Semua dapat dicapai Oleh diri kita sendiri Hati kita Pikiran kita Bagaimana kita menempatkan diri Pikiran hati kita Sesuai dengan Prinsip-prinsip kebenaran Dan kebajikan kebijaksana Di bab ketiga Ditulis dengan judul Malah petaka dari alam masih dapat dihindarin Kesalahan diri sendiri tidak dapat terelakkan Pendeta Yun menganjutkan bertanya Apa yang dikatakan Tuan Kong mengenai takdemu Dia bertanya pada Leofan Jadi saya pun menceritakannya secara rinci Jadi Leofan menceritakannya secara rinci Yun kemudian bertanya Menurut Anda apa yang sepatasnya Anda terima Penunjukan pemerintah Apakah Anda percaya bahwa Anda berhak atas ruang putra Saya merenungkan pertanyaan ini Untuk waktu yang lama dan kemudian berkata Semua yang mendapat penunjukan pemerintah Mempunyai tampang yang bernasib baik Saya tidak memilikinya Saya juga tidak mengumpulkan pahala Untuk membangun takdirku Dia berkata dia tidak membangun pahala Untuk membangun takdirnya Saya sangat tidak sabaran Tidak toleran Tidak disiplin Dan berkata-kata tanpa kendali Saya juga mempunyai keangkuan dan egoisme yang kuat Semua itu menunjukkan ketiadaan Kebajikan dalam keadaan demikian Bagaimana mungkin saya mendapatkan Penunjukan pemerintah Saya kemudian melanjutkan Ada pepatah tua berkata bahwa Kehidupan bersemi dari kotoran di bumi Dan air yang bersih Tidak akan mempunyai ikan Saya demikian mementingkan kebersihan Itulah alasan pertama mengapa saya tidak mempunyai putra Penyebab kedua adalah Karena cinta kasih adalah inti dari semua kehidupan Kekasaran adalah penyebab dari hilangnya kehidupan Saya demikian mudah marah dan tidak mempunyai keramahan Saya terlalu memperhatikan repusasiku Yang tidak dapat mengupakan kesombongan di diri Dalam menolong orang yang dalam kesulitan Saya tidak pernah merasa kasihan terhadap orang lain Saya juga cenderung berbicara berlebihan Dan akhirnya hanya merusak citraku Saya berangkat tidur sangat malam Sehingga saya tidak dapat menjaga diri sendiri Inilah sebabnya mengapa saya tidak dapat mempunyai putra Pendeta Yun kemudian berkata Jadi Anda berpendapat bahwa Banyak hal termasuk ketenaran dan seorang putra Tidak dapat dipastikan akan diperoleh dalam kehidupan Di dunia ada orang yang demikian kaya Sedangkan yang lainnya mati kelakaran Ada demikian putra terjadi Hanyalah sebagai akibat dari perbuatan kita sendiri Setiap orang menciptakan tajunya masing-masing Sedangkan Tuhan hanya memberikan sesuai apa yang kita tabur Jadi pemerintah sekalian Saya tidak mungkin menceritakan Membacakan semua isi buku ini Karena masalah durasi Tidak pada inti dari pembahasan buku ini Dan akan saya jelaskan Isi keseluruhan buku ini Dengan cara yang mudah dimengerti oleh teman-teman Semoga akan berguna Untuk teman-teman mengolah batin Menemukan jalan kebajikan untuk diri Agar merubah nasib Dan mendapatkan hal-hal yang memang teman-teman inginkan Di sini dijelaskan bahwa nasib ada Tidak dapat dipungkiri seseorang memikirkan nasibnya Kayak miskin dan lain-lain Itu sudah memang tercantum Karena itu berasal dari karma perbuatan kita Mungkin di masa lalu Di rekanasi yang lalu Ataupun di masa sekarang Namun semua itu Dengan sangat yakin saya katakan bahwa Dapat diubah Tidak ada asap jika tidak ada api Apa yang anda perbuat Pasti anda akan baik Apa yang anda tanam Itulah yang akan tumbuh dalam hidup anda Segala permohonan Segala doa Hanya sebagian kecil dari Cara kita untuk mengubah kehidupan kita Namun cara yang paling utama Paling ampu adalah mengubah diri kita sendiri Saya tidak bilang berbuat kebajikan akan menghadapkan hasil Dari kebajikan tersebut Belum tentu Namun Tidak ada pohon yang tidak akan berbuah Apa yang anda tanam pasti anda akan buah itu Anda akan berbuah karma itu Jadi dapat disimpulkan Dari pembahasan kita tadi Bahwa nasib Memang ada Takdir ada Semua orang memiliki nasib mereka masing-masing Kehidupan mereka masing-masing Tapi intinya semua itu dapat diubah Dengan apa? Dengan perbuatan kita Kita menanam sesuatu Menanam kebaikan Pasti akan berbuah kebaikan Tapi Saya tidak bisa mengatakan bahwa Sebuah perbuatan baik Akan mendapatkan kebaikan secara instan Namun dengan mengubah diri kita pribadi kita Kita mengubah jalan hidup kita Itu pasti Logikanya saja sangat sederhana Dengan mengubah misalnya Cara kita bergaul Cara kita memandang seseorang Kita akan mendapat respek dari orang Satu orang tidak memberi respek Orang lainnya akan memberi respek Begitulah kehidupan Kehidupan berjalan Dengan berkiringan Dengan perubahan-perubahan yang terjadi Dalam kehidupan tersebut Satu perubahan Menyebabkan rentetan perubahan lainnya Satu perbuatan baik Menyebabkan rentetan-rentetan perubahan baik Lainnya Begitu pula sebaliknya Sebuah perbuatan jahat Sebuah perbuatan negatif Akan menyebabkan rentetan-rentetan Perbuatan jahat negatif lainnya Kehidupan ini sebenarnya sangat sederhana Kita memandang kehidupan Secara luas Sebagai sebuah Siklus Sebuah kesatuan Anda disini Tidak serta-merta Anda Memang disini Ada rentetan Kenapa Anda disini Perbuatan juga demikian Sebuah perbuatan Akan menyebabkan rentetan perbuatan lainnya Dalam kehidupan ini Kita hanya perlu satu Mengurangi Hal yang tidak baik Dan menambah hal yang baik Sehingga apa? Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik Dan mendapat nasib Kehidupan yang lebih baik Dari kemalasan Menghasilkan kemiskinan Dari sifat malas-malas itu Kita terbiasa dengan sifat yang santai Dan tidak menghargai waktu Sehingga kita menyanyiakan waktu kita Sebaliknya dari sifat giat, lajin Dan berbuat dengan penuh dedikasi Kita menciptakan masa depan Kehidupan yang lebih baik juga buat kita Dedikasi kita Memang tidak menghasilkan sesuatu hari ini Namun ketika suatu saatnya nanti Ketika berbuah karmanya nanti Semua itu akan mendapatkan manfaat baik untuk kita Perbuatan baik tanpa perubahan sikap pada diri Sama saja Sama saja Homong kosong dan tidak berdua Anda pemalas Anda berbuat kebajikan Hasilnya sama Anda tidak akan menurut sukses Namun sebaliknya Anda berbuat kebajikan Dengan juga Lebih rajin berdedikasi dalam perbuatan Anda Pekerjaan Anda Kehidupan sehari-hari Anda Pasti akan ada efek yang positif Kehidupan yang lebih baik Kehidupan yang lebih baik Saya jamin itu Jadi nasib Dapat diubah Dengan dua cara Dengan kebajikan Yang kita perbuat Dan juga dengan Perubahan sikap kita Dalam menanggapi Hal-hal di sekitar kita Kita harus menguas Sikap kita yang buruk Sifat-sifat malas Sifat-sifat Merendahkan sombong Dan lain-lainnya Tentu tidak bisa Sebuah kebajikan Mengubah hidup Anda Sedemikian lupa Secepat itu Seinstan itu Tidak ada hal seperti itu Namun harus disertai Perubahan sikap Pelahan-lahan Ingat Bunga tidak mekar Begitu saja Peruk proses Dan kita harus ingat Bahwa proses itu Tidak berjalan Sehari Dua hari Poses itu berjalan Beriringan dengan waktu Dan pasti akan tiba Saatnya kita Memetik Hasil dari Semua perbuatan kita Perubahan kita Tergantung perubahan Perubahan kita Ke ala negatif Ataupun positif Begitu saja Penyampai saya hari ini Saya mohon teman-teman Subscribe, like, dan share channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!